yo welcome back alias selamat datang kembali di Gatau channel dan selamat datang di LX yoi bro hari ini gua kedatangan game baru dari Kimmeler yaitu LX LX ini sebuah game dimana game ini berjenis RPG teman-teman berjenis RPG dan publishernya dari Piranha Bytes di LX ini game LX ini itu ada di PS4 Xbox dan PC temen-temen yoi langsung aja kita cobain kali ya ini bener-bener gua baru main banget dan kalau buat temen-temen yang mau beli game LX ini ada di steam sekitar 44,99 dollar temen-temen waduh suaranya gede banget Oke kayaknya langsung aja cek kita kita new game aja mudah-mudahan buat penggemar RPG mudah-mudahan ini salah satu game di 2017 yang lumayan menarik untuk dimainin karena ini berlatar post-apokalipsik alias kalau misalkan kalian sering denger what gue periksa dulu ini apa ini adalah Open World game juga temen-temen touch kita dapat electric ama magnesium magnesium touch guys gua itu ada Oke kita ada senjata slotnya banyak temen-temen sampai 9 gua juga belum tahu itu apa aja ini mungkin skill-skillnya di slot 9 dan 10 nya ada pedang Hai pedang api Hai pedang apa nih udah kekaya hak ini Pak apa gergaji mesin nih tadi ini pedang biasa kayaknya ini pedang api gergaji mesin Oke Hai dan ini Open World temen-temen ini gamenya Open World ya mudah-mudahan kita bisa nikmatin aja temen-temen gua pakai GTX 1050 Ti itu dapat sekitar di kiri atas itu sekitar ya 40-60 fps Alhamdulillah kuat-kuat gear gua yuk kita coba langsung lawan ini kayaknya sih dunia ini diserang sama monster 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 entah alien tak apa what ada yang mati juga Pak Wow kalau temen-temen tahu pop pos apokalipstik itu biasanya kisah-kisah tentang dunia kita yang habis diserang sesuatu misalkan zombie atau apa gitu ya temen-temen itu dunia kita tinggal tersisa populasinya itu sedikit biasanya ya mungkin di dunia elek ini kita habis diserang sama alien atau entah apa gitu yang ngebuat kita harus bertahan hidup disini Hai Wow Wow itu kapal-kapalnya agaknya sih kapal-kapal yang gimana ya yang lebih modern gitu loh temen-temen tapi di setting di sekitar sini kita masih kayak dunia mungkin ya di tahun-tahun 2010 2000 sekitar ya sekitar segitu tapi teknologinya ini ya teknologi di tahun Doraemon temen-temen tadi kapal-kapalnya yang kayak kalian lihat itu yep kurang lebih kayak gitu kapal-kapal yang udah canggih dan ini mobil juga ya dari tekstur mobilnya sih masih kita kenal ya temen-temen masih di jaman-jaman kita gitu loh tuh tuh mobilnya kayak ini kayak apa ya Honda Jazz gitu ya yep hmm kita keliling-keliling aja gue sama sekali belum nyobain game ini tadi cuman nyobain ada monster Pak ini kayaknya gua agak takut sama monster yang kayak gini nih Pak coba kita oke spasi Wow ada jet wuhu dia bisa gituin api Pak sabar-sabar nih kayaknya kita kabur aja atau gimana Pak Kak kalau dari keterangan developer ya di level-level awal itu kalau kita langsung ngelawan-ngelawan monster kita pasti mati Pak makanya gua agak serem juga kalau ketemu monster yang agak gede gitu sebentar kita kabur Oh atau kita lawan aja Oke sini sini lu kita cobain Oh enggak kenapa dia agak lemah juga ternyata ah kita dapet gua udah ngeri aja tadi kita bisa ngelut Hai kayak kita bisa ngelut dari mayat-mayat yang monster-monster yang kita lawan Udh ada apa tuh Hai sebelah sana kayaknya ada itu Pak gua sebenarnya sih seneng banget ya dan alhamdulillah dapat game ini karena gua seneng banget pertualangan RPG yang open word gitu loh temen-temen itu apa ya wait a minute waduh kayaknya agak bahaya kalau ngeri kesitu Pak Hai dan ini baru apa ya baru rilis itu hari Jumat ini temen-temen hari Jumat Hai si game baru liris Hai hadapan lagi tuh what Oh ada orang Pak Oh ternyata enggak cuma monster temen-temen temen-temen lawan kita ada juga orang Aduh-duh ah dan mati no kesalahan gue belum tahu cara gimana nangkisnya temen-temen cantin you yep Hai asli ini game yang di awalnya lumayan agak susah temen-temen buat kita kayaknya kayaknya ini emang harus ngelawan banyak monster biar si kayak game RPG RPG lainnya gitu temen-temen Hai si XP kita biar nambah terus dan level kita biar nambah terus biar kalau makin apa makin ketemu monster makin kuat gitu loh temen-temen nggak kayak tadi gue baru tahu juga ada lawan itu ada orang kita kemana ya coba kita kesini dulu Hai ada apa disini pak Hai ya mudah-mudahan temen-temen juga nikmatin ya permainan uh ada outlaw who is that gimana cara ngomong eh enggak gitu Bapak botak ngomongnya gimana sih hai hai oke belum belum bisa kita belum bisa berinteraksi amat dia Hai ini kita periksa ada apa orang-orangan sawah kita ke atas sini coba ini ada apa teleporter the doomet city activate hai oke kita mengaktifkan sebuah telepor dan itu di depan siapa ya kita cari tahu aja ya temen-temennya Hai dari gerakan grafiknya kalau temen-temen lihat deh si di tangan tuh tali di tangan sebentar dekat sini hmm where I can find you can we full we're short of supplies so the decision has come down to close the gates the full allocation of entry ids has been given out and we have instructions not to let anyone else in those outlaws have us stretched enough as it is I'm not saying you're working with them but until law and order Oh ini kayak ini loh temen-temen kalau temen-temen tahu di kisah-kisah post-apokalipstik itu kayak base tempat orang-orang berlindung gitu dan kita butuh license buat masuk tapi kata si Om yang tadi di sana itu kita nggak bisa masuk temen-temen karena penduduknya di dalam itu udah full dan dia suruh kita buat ngunjungin satu base yang kayak gitu lagi dan kemungkinan disana masih enggak full tapi gue belum tahu itu dimana kebert what is it kebert eh kita malah minum ini oh kita juga bisa nembak pak aduh gua nggak tega nembak si kecil ini what what aduh 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 gila ini sakit banget sumpah tadi aja dari awal kita pakai itu ya pak ya aduh bener-bener ini kita banyak matinya pak di awal emang gamenya agak harus kita banyak farming itu farming XP biar kita agak aman juga pak cuman kalau misalkan kita itu misalkan ya misalkan kita banyak ngeluarin senjata di depan orang-orang kayaknya orang-orang juga bakal aware gitu pak hati-hati sama kita gitu lupa kita coba kita coba dulu what ada yang lagi berantem kayaknya kita tolong kali ya pak sebentar kita bakal torun muda-muda dapat Oh enggak yep dia udah bisa ngalahin Bambi namanya kita jawab apa ya temen-temennya kita jujur aja kita nggak pernah ketemu siapapun dan yang bernama Ray itu kita nggak pernah ketemu oke kita tanya lagi oke kita kayaknya disuruh ketemu si Ray ini tapi kita nggak tahu dia dimana Hai lut dulu lumayan Oh ada Romit ini apakah ada inventory-nya kah Oh ada ini temen-temen kalau pencet i itu kita masuk ke Hai Oh ini kita bisa naikin status Hai coba kita naikin strength dulu kita punya 130 120 lagi kita naikin coba strength-nya dulu terus Hai health kayaknya ya health ini penting banget juga Ayo kita naikin ke 70 juga deks Hai antara deks sama intelligent kaning gua nggak tahu ini kaning influence social skill unlock content ability for outlaw interest Hai kayaknya ini kaning digunain buat kayak roh gitu kayaknya temen-temen kalau di game RPG roh gitu kan bisa kayak mencuri atau Hai apa gitu kayaknya kita naikin deks dulu ya Hai deks dulu dan poin kita habis x2 apply Yap ini kita lihat sebelah sini tabnya ini kombat Hai what is oke kombat Hai nih kayaknya sih skill-skill kita kayaknya ya Hai ada cleric outlaw outlaw kayaknya sih gue yakin mungkin ini mungkin ini outlaw itu kayak roh di game-game RPG berserk ini warrior biasa berserk yang senjata-senjatanya gede cleric itu healer personality ini gua juga kurang tahu ini apa Hai Oh baru ada kayaknya sih ini tiga job temen-temen tiga jobnya and then ini senjata-senjata kita cleansing remove all status effect oke Hai oke dia ada beberapa skill yang kalau temen-temen main RPG kayak Final Fantasy itu ada skill-skill itu kayak cure kayak segala macem eh Oh ini baju kita perlengkapan kita Oh iya satu lagi box apa Oh ini Hai item-item healnya nah romit kita yang tadi bekas looting disini ini and apalagi ini Oh ini mission Gregor guard entrance to dimensi di edel dumet city no one is being allowed to city Oh iya dan ini ada mapnya Wow luas banget pak Hai wah ini sih luas kalau beneran ini semua kebuka kita kayaknya ini kita kayaknya sih disini si om Jax Jax kita ke atau siapa ini domen city yang tadi Hai ini sih luas banget pak emm nggak seluas Hai gua perbandinginnya apa ya mungkin GTA 5 nggak seluas GTA 5 tapi luas juga cukup luas buat RPG wu open world kayak gini Ayo kita coba lagi hai 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 gua nggak tahu kalau jatuh itu bisa modiar juga Pak dan di game ini satu lagi info teman-teman di game ini selalu nge-save otomatis kemanapun kita pergi Hai sementara Pak kayaknya di kiri atas itu agak ngeganggu juga gua setting dulu in game Open dulu Pak tadi cuman buat ngecek apakah giri gua kuat atau nggak Hai pantas aja ada jetpack kayak gini ya Pak ya Jangan jatuh lagi jangan jatuh lagi tadi kita mau ke daerah sini Yap kita coba lagi Hai disana ada daerah es juga loh temen-temen Hai si musik sih agak teneng teneng itu siapa kita coba cek ya Hai buat kayaknya ini orang jahat ya Pak Hai cleric dead kita load Hai you're probably a soldier from say I can ndak 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 Coba kita tanya Dia mau tukeran apa Terima kasih telah menonton 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 Tentu Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton